Setelah banyaknya petugas Satpulau PP Kota Tarakan yang terpapar COVID-19 Kepala Satpulau PP Tarakan kembali melayangkan surat kepada dinas terkait Dan pemerintah kota Agar beberapa personel yang belum melaksanakan vaksinasi tahap pertama Dan kedua bisa diberikan jatah vaksin Kepala Satpulau PP Hanif Matiksan mengaku Ada 32 personelnya yang belum mendapatkan vaksin Diketahui 32 personel baik itu pemadam kebakaran dan Satpulau PP Saat pemberian jatah vaksin ada terkendala oleh kesehatan Dan juga merupakan penyintas COVID-19 Hanif Matiksan menjelaskan Saat ini ada beberapa personelnya yang menjalankan isoman Sehingga ia meminta kepada pemerintah kota melalui dinas terkait Dapat memberikan vaksinasi kepada personelnya Yang belum melakukan vaksin baik tahap pertama maupun tahap kedua Meski telah melayangkan surat beberapa pekan lalu ke dinas kesehatan Hanif Matiksan mengaku belum mendapatkan tanggapan Namun diketahui sebagian personelnya sudah menerima jatah vaksin Namun saat ini hanya tersisa 32 personel yang belum mendapatkan jatah vaksin Yang pertama kendalanya tekanan tinggi Tekanan tinggi ada juga yang keluar daerah Jadi sudah kami surati surat ke dinasan Untuk yang vaksin yang belum vaksin ini Sudah kami surati untuk kesehatan Untuk meminta yang 32 orang untuk vaksin Sampai sekarang ini belum ada tersedia vaksin di dinas kesehatan Kalau untuk PMK Pak semua sudah tervaksin juga Atau masih ada yang belum? Iya semua, kita satu atap nih Satu PP mau PMK nih Termasuk di PMK juga yang ada yang ada belum Kami ajukan semua itu Yang dipaksin ada 32 orang Ini termasuk PMK juga nih Kapan Pak mulai vaksinasi Atau sudah dikoordinasi ke dinas kesehatan Pak? Sudah, sudah di dinas Surat biasanya sudah kami sampaikan Ini sudah 2 minggu sudah beri tanya nih Informasi tanyaan belum ada tersedia vaksin Berarti sudah 2 minggu ya Pak ya Sudah di surat ya Tapi belum ada tanggapan? Belum ada tanggapan Tanggapan ada tapi vaksinnya belum ada tersedia Tuih Muhammad melaporkan Selamat menikmati